Kamu tidak tahu tempatmu. Wenren Muyue mendengus saat rasa jijik muncul di matanya. Seorang penggara pertempuran dan alam dari tempat kecil seperti ini tidak ada apa-apanya di matanya. Pada saat berikutnya, Wenren Muyue dengan lembut melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum yang sangat besar muncul dari tangannya. Seekor binatang raksasa yang terbentuk dari hukum petir menerkam ningki. Hukum petir. Secercah keterkejutan melintas di mata Zhu Chen, hukum petir bisa dianggap rata-rata di antara banyak hukum. Bahkan keluarga Zhu mereka tidak memiliki kekuatan hukum sebelum terjadinya perubahan di dunia. Namun, mereka telah menemukan benda suci yang berisi hukum petir beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar seorang ahli yang memahami hukum petir akan segera muncul di keluarga Zhu mereka. Wenren baru saja mencapai tahap awal pertempuran dan alam, tapi dia telah membentuk hukum petir yang begitu kuat. Setidaknya harus ada 30 di antaranya, kan? Tuoba Dong dan tiga lainnya merasa iri dan terkejut. Ada juga sedikit rasa cemburu di hati mereka. Momo ngomong, usia Wenren Muyue tidak jauh berbeda dengan mereka. Dia baru berusia 100 tahun, tapi dia sudah menjadi ahli battle dan rilem. Jika mereka ingin menerobos belenggu, mereka membutuhkan setidaknya 100 tahun pelatihan. Aura yang sangat menakutkan. Saya pasti akan mati jika menyentuh kekuatan hukum ini. Cendikiawan langit dan bumi tergerak saat dia menyaksikan pemandangan itu. Keponakan bela diri Wenren benar-benar beruntung. Cek-cek, hukum petir. Namun, seorang junior akan selalu menjadi junior. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa pihak lain memiliki garis keturunan klan abadi. Aku bisa menggunakannya untuk menahannya anak ini. Mata Tuoba Dong memancarkan sedikit rasa cemburu yang sulit dideteksi. Ketiga Kaisar Naga saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Serangan biasa dari pihak lain sudah cukup untuk membuat mereka merasa seperti akan mati. Jika pihak lain adalah mereka bertiga, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Aura yang mengerikan. Apakah ini kekuatan hukum? Ini jauh lebih kuat dari doki kami. Para pembudidaya di sekitarnya memandangi binatang raksasa yang terbentuk dari hukum petir dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan detak jantung mereka. Bisakah Ning Beixuan menahan serangan ini? Chu Feng mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Mungkin. Mata Yuan Kong Ming tertuju pada Ning Qi. Dia menyadari bahwa Ning Qi tidak panik sedikitpun saat menghadapi energi hukum. Sebaliknya, ada senyuman tipis di wajahnya. Jejak kegugupan muncul di mata Dong Fang Yu Luo. Dia mendengar bahwa Ning Qi telah muncul kembali, jadi dia datang ke sini untuk menanyakan keberadaan Dong Fang Hao Ji. Jika Ning Qi mati di tangan timur Hao Ji, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan timur Hao Ji. Sejak aku menerobos ke alam Dowdan, 18 telapak naga penaklukku tidak pernah diberkati. Ning Qi tersenyum tipis sambil membanting telapak tangannya ke arah binatang petir itu. Tiba-tiba, auman naga yang memekakkan telinga terdengar di langit. Ketika ketiga kaisar naga dan seluruh anggota ras naga mendengar auman naga ini, mereka benar-benar merasakan keinginan untuk berlutut di dalam hati mereka. Apa itu? Permaisuri naga kuno raksasa berseru saat melihat ini. Enam naga sejati meledak dari telapak tangan Ning Qi. Ke enam naga sejati ini semuanya berbeda, dan aura nomologis yang mereka pancarkan juga jelas berbeda. Kedua naga sejati terbakar dengan nyala api yang membara. Kedua naga sejati ditutupi dengan tulang es, seolah-olah terbuat dari patung es yang tidak akan pernah meleleh selamanya. Kedua naga sejati dipenuhi dengan warna hijau, seolah-olah penuh vitalitas. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa di balik vitalitas ini, terdapat jejak aura yang paling menakutkan. Sebanyak enam naga sejati, tiga hukum nomologis berbeda. Hukum api, hukum es, dan hukum kayu. Dia memiliki kekuatan tiga hukum nomologis. Bagaimana ini mungkin? Tuo Basun, yang sangat tenang, mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat dalam berkultivasi akan tahu bahwa memahami dan memadatkan kekuatan hukum nomologis adalah hal yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Belum lagi tiga, bahkan memadatkan satu kekuatan hukum nomologis ke puncaknya masih jauh bagi orang biasa. Ini karena tanpa benda suci yang sesuai, seseorang hanya bisa memadatkannya sendiri secara perlahan. Bahkan di Sekte Serigala Serakah, hanya ada enam benda suci. Empat di antaranya merupakan hukum nomologis tingkat rendah, dan hanya dua di antaranya yang merupakan hukum nomologis tingkat menengah. Salah satunya adalah benda suci yang berisi hukum guntur dan kilat. Meski begitu, tak seorang pun di Sekte Serigala Serakah memilih untuk menyingkat dua jenis hukum nomologis. Hal ini tidak hanya terkait dengan permasalahan terobosan yang akan datang, namun juga karena dengan adanya dua jenis undang-undang nomologis, salah satunya harus memenuhi syarat keduanya. Hal ini tidak diragukan lagi menambah kesulitan. Terlebih lagi, meskipun seseorang ingin menyingkat dua jenis hukum nomologis dan tidak mengambil jalan yang biasa, terdapat perbedaan yang sangat besar antara hukum nomologis tersebut. Memahami salah satunya saja membutuhkan banyak usaha, apalagi yang kedua. Yang ketiga, itu hanyalah sebuah fantasi, kecuali seseorang rela mengorbankan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk memahaminya. Kalau begitu, masih ada kemungkinan. Tiga jenis hukum nomologis Ningki semuanya tingkat menengah dan rendah, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada hukum tingkat rendah. Benda suci yang dia butuhkan tidak mudah ditemukan. Setelah terkejut, mulut Tuobasun menunjukkan sedikit ejekan karena dia tahu akan sangat sulit bagi Ningki untuk menerobos. Tuobasun menghela nafas lega di dalam hatinya. Tiga jenis hukum nomologis. Bagaimana dia bisa memahami tiga jenis hukum nomologis? Zhu Chen berteriak kaget. Dalam benaknya, samar-samar dia teringat ketika dia berumur tiga tahun, dia bertanya kepada ayahnya mengapa setiap orang hanya bisa memahami satu jenis hukum nomologis. Jawaban ayahnya saat itu adalah, setiap orang hanya dapat memahami satu jenis hukum nomologis. Jika Anda bertemu seseorang yang memahami dua hal, maka dia adalah orang bodoh atau monster. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh melawan orang seperti itu. Bukankah sebaiknya aku menentang orang seperti itu? Wajah Zhu Chen menunjukkan sedikit kebingungan. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh serangan Ningki. Sekalipun mereka belum pernah makan daging babi, mereka pernah melihat babi berlarian. Kemunculan tiga jenis hukum nomologis secara bersamaan sungguh mengejutkan dan membuat iri mereka. Aku ingin memahaminya, tapi aku tidak bisa, tapi dia punya tiga. Zhongli huatian mengepalkan tangannya dan menatap Ningki dengan sangat cemburu. Ledakan. Enam naga sejati bertabrakan dengan monster petir raksasa milik lawan. Tiga jenis hukum nomologis yaitu hukum api, hukum es, dan hukum kayu, seketika membuat binatang petir raksasa itu merasakan apa artinya berada di antara es dan api, antara hidup dan mati. Pembakaran hukum nomologis api, pembekuan hukum nomologis es, dan kehidupan serta pembusukan hukum nomologis kayu. Hampir dalam sekejap, binatang petir raksasa yang terkondensasi dari 30 sinar hukum nomologis petir tersebar. 982. Harta Dharma. Sarjana langit dan bumi dan tiga kaisar naga agung memandangi perisai bundar itu. Keserakahan melintas di mata mereka. Bagi mereka, bahkan senjata dou peringkat yang teratas tidak lagi cukup. Hanya dengan memiliki senjata arcane mereka dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara signifikan. Misalnya, tiga kaisar naga besar mampu melawan kekuatan hukum yang dipadatkan oleh cendikiawan langit dan bumi dengan alat sihir yang rusak. Alat ajaib tingkat rendah. Zhu Chen mengjilat bibirnya. Di daratan Sang Wu, tidak banyak orang yang bisa menggunakan senjata Dharma. Bahkan keluarga terkuat seperti keluarga Zhu hanya memiliki selusin senjata Dharma. Banyak penggarap alam Dou Dan yang masih menggunakan senjata heaven tier Dou atau senjata Dharma rusak yang telah dihilangkan oleh orang lain. Dengan statusnya, jika dia tidak mampu menerobos ke tahap awal alam Dou Dan, dia berpendapat bahwa dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan artefak dalam hidup ini. Oleh karena itu, murid-murid keluarga Zhu suka berkeliaran dan memasuki berbagai reruntuhan kuno untuk mencari artefak peninggalan pendahulunya. Dibandingkan dengan mereka, yang tertarik dengan artefak magis. Yang lebih mengejutkan yang lain adalah Ning Ki hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan kultifator Dou Dan Rilem tahap awal ini. S sangat kuat. Dia bukan tandingan Ning Beixuan. Sekte serigala serakah sepertinya tidak sekuat itu, tapi pihak lain belum mengambil tindakan, jadi hasil pertempuran hari ini masih belum pasti. Kultifasi anak ini sangat menakutkan. Jika saya mencoba merekrutnya saat itu. Jejak penyesalan melintas di mata Su Heng Tau. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Su Hong Wen, dan ekspresinya sedikit berubah. Mungkin pilihan putra ketiga belasnya tidak salah. Dia tidak seharusnya menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Memikirkan hal ini, kemarahan Su Heng Tau meredah, dan dia merasa sedikit bersyukur. Ini, kakak senior Wen Ren bukan tandingannya. Tuo Ba Dong dan yang lainnya terkejut. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Wen Ren Mu Yue sangat terkenal di sekte Serigala Serakah. Dia telah melewati ratusan tantangan, besar dan kecil, dan tidak pernah kehilangan satupun. Sekarang, dia tersesat di Dong Xuan. Untuk bisa mengalahkan seorang penggarap alam Dou Dan, dan dengan mudah. Sejauh mana tingkat kultifasi Ning Ki saat ini? Yuan Kong Ming dan yang lainnya tersentak. Penampilan Ning Ki saat ini menjadi semakin asing bagi mereka. Kak, ah haruskah kita pergi? Sedikit ketakutan melintas di mata Hei Sui Aolong. Dia tanpa sadar mengecilkan kepalanya, takut Ning Ki akan melihatnya. Apakah kamu takut? Bibir air gelap Yun Si membentuk senyuman mengejek. Siapa? Siapa yang takut? Pertarungan belum berakhir. Belum pasti siapa yang menang atau kalah. Sedikit kemarahan melintas di mata Hei Sui Proud Dragon. Tuan Muda Wen Ren. Ding Ling maju selangkah dengan cemas dan memegang lengan Wen Ren Mu Yue. Namun, dia merasakan kekuatan yang kuat mendorong tangannya dan membuatnya mati rasa. Ding Ling terkejut dan ekspresinya berubah. Dia memandang Wen Ren Mu Yue dengan tidak percaya. Wen Ren Mu Yue tidak menyadari tingkah aneh Ding Ling. Dia hanya menatap Ning Ki dengan sedikit rasa malu dan marah di hatinya. Dia adalah murid sekte dalam dari sekte Serigala Serakah, salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, tapi hari ini, dia dikalahkan oleh penduduk asli di tempat terpencil ini. Kekuatan hukumnya tidak kuat, tapi dia mampu melancarkan serangan yang tidak lebih lemah dari kekuatan penuh Wen Ren Mu Yue hanya dengan tiga jenis hukum. Tidak sesederhana satu tambah satu. Kalau saja aku bisa menempuh jalan ini. Petik dua. Pikiran Tuo Basian berubah dengan cepat. Lalu, dia menghela nafas dalam hatinya. Belum lagi apakah dia dapat memahami kekuatan hukum kedua, bahkan jika dia memahaminya, akan sangat sulit baginya untuk memadatkan hukum tersebut di masa depan. Itu sama saja dengan menghalangi jalur kultivasinya sendiri. Apakah dia akan kehilangan harapan untuk menerobos hanya dengan sedikit kekuatan bertarung? Namun, kekuatan Ningki saat ini telah melampaui ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menangkap Ningki dengan bantuan Wen Ren Mu Yue, tapi sekarang sepertinya dia mungkin tidak bisa menangkap Ningki bahkan jika dia melakukannya sendiri. Menangkap hidup-hidup dan membunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dia yakin dia bisa membunuh Ningki, tapi tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika dia tidak memiliki garis darah abadi, itu akan mudah. Namun, garis keturunan ini terlalu berharga. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan kedua seperti ini dalam hidup saya. Untungnya, dia baru saja memasuki pertempuran dan rilem tahap awal, dan budidayanya tidak akan bisa meroket dalam waktu singkat. Saya masih memiliki keuntungan. Jika saya membuatnya lebih kuat, saya hanya bisa memberikan kesempatan ini kepada orang-orang tua itu. Tuo Bai Yin berpikir dalam hati. Kali ini, ia berani mengajak Wen Ren Mu Yue karena Wen Ren Mu Yue baru berkultivasi dalam waktu singkat. Dia belum mengalami pertempuran besar, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang aura garis darah abadi. Dia bisa mengenali bahwa Ningki memiliki garis darah abadi pada pandangan pertama karena dia telah melihat keberadaan itu dari jauh selama pertempuran besar. Itu hanya sekilas, tapi aura itu tertanam dalam di hatinya. Dia mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Saya akui bahwa Anda sangat kuat. Anda telah melampaui ekspektasi saya. Namun, sayang sekali Anda dan saya tidak berada pada level yang sama. Anda tidak dapat menghancurkan perisai facera saya sendirian. Saya sudah tidak terkalahkan. Karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, aku bisa mengampuni nyawamu jika kamu menyerah. Wen Ren Mu Yue berkata dengan tenang. Jadi itu adalah perisai facera. Perisai facera yang legendaris. Hei Sui Aolong menjilat bibirnya dengan rakus. Dia membayangkan hari di mana dia akan memiliki perisai facera. Perisai facera berisi kekuatan hukum. Jika seorang kultivator normal memilikinya, mereka akan memiliki kekuatan Kaisar Bintang Satu Dou. Perisai facera itu memang sangat kuat. Tidak ada bekas kerusakan di atasnya. Jelas sekali bahwa serangan Ningki tidak dapat melukainya. Kalau begitu, dia memang tak terkalahkan. Yuan Kong Ming sedikit mengernyit. Jika Ningki kalah hari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menyesalinya. Mereka semua menganggap Ningki sebagai tujuan kultivasi mereka. Chu Feng tersenyum. Ada sedikit nada Sadenfrude dalam kata-katanya. Meskipun Ningki adalah seorang kultivator dari Dongsuan seperti mereka, dia telah menyinggung banyak orang selama ini. Setidaknya 80 hingga 90 persen dari para penggarap yang menonton berharap Ningki akan kalah. Perisai facera, saya juga punya satu. Ningki melihat perisai itu dan tersenyum. Pedang pembunuh naga telah muncul di tangannya. Dia tiba-tiba mengayunkannya. Horizon Moonlet, begitu dekat, namun jauh terpisah. Kekuatan tiga hukum meledak sekali lagi. Wenren Muyue tidak punya waktu untuk terkejut. Dengan pikiran, perisai di depannya bertambah beberapa kali lebih besar, menghalangi seluruh tubuhnya. Perisai faceraku memiliki 50 hukum facera. Aku tidak percaya kamu bisa melanggarnya hanya dengan beberapa hukum. Wenren Muyue menggeram. Dentang. 983. Ya ampun, perisai king kongku. Wenren Muyue berjongkok di tanah seperti orang gila, mengambil sisa-sisa perisai facera dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia yakin bahwa harta dharma miliknya telah hancur. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Harta karun dharma ini telah digali dari beberapa situs kuno setelah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Dia telah membayar mahal agar penatua pemurnian senjata sekte itu memperbaikinya. Hanya dia yang tahu seberapa besar usaha yang telah dia lakukan untuk perisai facera ini. Dingling khawatir, tapi dia tidak berani menghibur Wenren Muyue. Pada akhirnya, dia melampiaskan kemarahannya pada Ningki. Dia menatap Ningki dengan kejam. Artefak Dharma. Ningbei Xuan memiliki artefak dharma. Ini jelas bukan artefak dharma biasa. Dia memotong artefak dharma berbentuk perisai menjadi dua seolah-olah itu adalah tahu. Itu adalah artefak dharma pertahanan. Sayang sekali artefak itu hancur begitu saja. Tiga jenis energi hukum dan artefak dharma. Petualangan macam apa yang dia alami. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Tubuh Tuoba Sun sedikit gemetar. Dia melihat pedang pembunuh naga di tangan Ningki dengan sedikit keserakahan muncul di matanya. Kamu ingin pedangku? Ayo, datang dan dapatkan itu. Ningki memandang Tuoba Sun dan berkata dengan tenang karena Wenren Muyue sudah lumpuh. Tuoba Sun merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke kepalanya ketika mendengar hal itu. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Ningki sebelumnya, tetapi sekarang Ningki memiliki artefak dharma yang dapat dengan mudah menghancurkan perisai King Kong miliknya. Situasinya berbeda. Jika mereka benar-benar bertarung, dia takut dia tidak akan menjadi tandingan Ningki. Memikirkan hal ini, ekspresi tenang di wajah Tuoba Sun berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh kesungguhan dan kehati-hatian. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Ningki sepertinya berdiri sejajar dengannya. Saya telah meremehkannya. Sedikit penyesalan muncul di mata Zhu Chen. Dia seharusnya menggunakan sikap hormat untuk merekrut seorang ahli seperti Ningki. Namun karena identitasnya sebagai murid keluarga Zhu, kesombongannya sudah menjadi kebiasaan. Dia memperlakukan Ningki sebagai penggarap alam Dou dan tahap awal yang paling biasa dan ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk menekannya. Sekarang setelah dia melihatnya, tindakannya sebelumnya sungguh terlalu menggelikan. Tidak ada jalan untuk mundur. Keberadaan seperti itu bukan milik klan Zhu kita. Kita harus menghancurkannya. Jika kita membiarkannya tumbuh, dia pasti akan menjadi musuh kuat klan Zhu kita di masa depan. Ekspresi tegas muncul di mata Zhu Chen. Dia sudah lama melupakan peringatan ayahnya. Hu Er, kirim pesan ke kakak laki-lakiku. Tidak, kirim pesan ke ayahku. Minta dia untuk memanggil Nenek Moyang. Katakan padanya bahwa Dong Xuan telah menemukan sesuatu yang dicurigai. Artefak misterius kelas menengah. Minta Nenek Moyang untuk segera datang. Hu Er sedikit terkejut saat mendengar transmisi suara Zhu Chen. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk tanpa sadar dan mundur perlahan. Ning Bei Suan, apakah kamu tidak takut aku akan meminta para tetua Sekte untuk menghukumu? Tuo Basun tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ning Ki tersenyum dan berkata, apakah kamu bersedia melakukan itu? Jika Anda memberitahu Sekte Serigala Seraka bahwa saya memiliki garis keturunan klan abadi, apalagi yang bisa Anda dapatkan selain beberapa hadiah yang bahkan saya tidak tertarik. Jangan khawatir, saya baru saja memasuki tahap awal Doe dan Rilem. Anda masih memiliki kesempatan. Belum terlambat untuk memberitahu pendukung Anda setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk mengalahkan saya. Mata Tuo Basun berkilat marah ketika dia merasakan keyakinan ekstrim pada nada bicara Ning Ki. Dia tahu ini adalah skema terbuka. Namun, dia harus mengakui bahwa pemikirannya persis sama dengan apa yang dikatakan Ning Ki. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan sebesar itu. Berengsek. Tuo Basun menderita dua kekalahan berturut-turut di tangan Ning Ki. Ada rasa geram di hatinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan menjadi tenang. Elder Tuoba, orang ini telah menghancurkan King Kong Silt saya. Tunggu apa lagi? Cepat dan tangkap dia. Wenren Muyue menyimpan perisai King Kong dan perlahan berdiri. Dia berkata pada Tuoba Sun dengan suara yang dalam. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Bilahnya itu tidak sederhana. Sekarang perisai King Kongmu telah dihancurkan, kekuatan tempurmu telah berkurang setidaknya 30 persen, dan kamu terluka ringan. Bahkan jika kamu dan saya bergabung, kita mungkin tidak dapat menekan orang ini. Mari kita mundur dulu dan berdiskusi sebelum membuat keputusan berikutnya. Tuoba Sun sepertinya tidak merasakan perintah dalam nada suara Wenren Muyue dan mengirimkan suaranya. Apa? Bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri. Anda telah memadatkan ratusan hukum dan Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan seorang kultifator yang baru saja memasuki tahap awal Dou dan Rilem. Mata Wenren Muyue menunjukkan sedikit kengganan. Bukankah kamu juga kalah? Tuoba Sun memandang Wenren Muyue dengan acuh-ta'acuh dengan sedikit ejekan di matanya. Dia sudah menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengundang sesepuh sekte luar dengan budidaya yang sama dengannya. Bahkan jika dia harus berbagi setengah dari kesempatannya dengan pihak lain, itu akan lebih baik daripada situasi ini. Dia tidak hanya harus menenangkan Wenren Muyue dan menghentikannya berbicara omong kosong di sekte Serigala Serakah, dia juga harus menemukan cara untuk menekan Ningki dan merebut garis keturunan klan abadi miliknya. Anda. Wenren Muyue melihat ejekan di mata Tuoba Sun dan sangat marah hingga dadanya sakit. Namun, Tuoba Sun sudah berbalik dan pergi. Dia hanya bisa menatap Ningki dan segera mengikutinya. Ningki tidak menghentikan Tuoba Sun untuk pergi. Daripada mencoba yang terbaik untuk membunuh kedua orang ini, lebih baik biarkan mereka pergi dulu. Setidaknya, sebelum masalah Tuoba Sun terungkap, sekte Serigala Serakah tidak akan mengirim kultifator yang lebih kuat ke Dongsuan. Kiri. Tidak berkelahi lagi. Seperti itu, apakah ini para penggarap legendaris dari sekte Serigala Serakah? Apa gunanya bertarung lagi? Pedang di tangan Senior Ning bahkan bisa dengan mudah menghancurkan peralatan ritual. Pihak lain pasti merasa tidak yakin, itu sebabnya mereka ingin mundur. Namun, jika mereka kembali ke sekte dan mengundang keberadaan yang lebih kuat, Senior Ning mungkin tidak dapat menghadapinya semudah yang dia lakukan hari ini. Saya khawatir Dongsuan akan berada dalam kekacauan lagi selama periode waktu ini. Apa yang kamu katakan masuk akal? Semua orang tercengang saat mereka melihat Tuoba Sun dan yang lainnya meninggalkan halaman kecil. Mereka segera mulai berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka, mengutarakan pendapatnya sendiri. Ning Senior, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Sarjana Langit dan Bumi tidak pergi bersama Tuoba Sun dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki dan tersenyum. Kesepakatan. Kesepakatan apa yang ingin dibuat oleh cendikiawan Langit dan Bumi dengan Ning Beksuan? Ketiga Kaisar Naga segera menajamkan telinga mereka. Ning Ki melirik cendikiawan Langit dan Bumi, lalu matanya tiba-tiba tertuju pada tiga Kaisar Naga. Kalian sudah selesai menonton pertunjukannya. Bukankah sebaiknya kalian pergi? Ah! Ketiga Kaisar Naga sedikit terkejut, lalu mereka bereaksi dan memaksakan senyum. Kaisar Naga purba menangkupkan tangannya dan berkata, Ning Senior, aku juga ingin membuat kesepakatan denganmu. Bagaimana menurutmu? Kalian semua ingin membuat kesepakatan denganku. Lalu tinggallah. Ning Ki mengangguk ringan. 984. Itu kamu. Setelah semua orang diusir, masih ada satu sosok yang belum pergi. Ketika Ning Ki melihat wajahnya, dia sedikit terkejut. Dong Fang Yuluo mendarat di halaman Ning Ki dan menangkupkan tangannya. Ning Senior, kamu tidak perlu memanggilku Senior Ning. Aku berasal dari generasi yang sama dengan sepupumu. Panggil saja aku kakak Ning. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Dong Fang Yuluo terkejut. Kakak Ning. Sarjana Langit dan Bumi dan tiga Kaisar Naga berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Zhong Li Huatian menunduk karena dia takut Ning Ki akan melihat kengganan di wajahnya. Su Hong Wen memandang ketiga Kaisar Naga dan kemudian ke Cendikiawan Langit dan Bumi. Dia menghela nafas dalam hatinya. Yang pertama adalah penguasa sejati Dong Suan. Bahkan ayahnya harus mendengarkan beberapa perintah Kaisar Naga dan diam-diam mengangkut sejumlah sumber daya budidaya untuk tiga klan naga. Yang terakhir adalah ahli top selama periode ketika tanah terlarang tulang kering dan Dong Suan bergabung. Dia diakui secara publik sebagai ahli tertinggi dan satu-satunya Kaisar Do Puncak yang telah menyempurnakan kekuatan hukum. Saat ini, kedua belah pihak berdiri dengan hormat di satu sisi. Adegan ini benar-benar tidak terbayangkan. Namun, inilah kenyataannya. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ning Ki tersenyum dan berkata. Dong Fang Yuluo berbisik, Saya, saya ingin tahu di mana sepupunya berada. Apakah dia baik-baik saja? Sejak timur jauh Hauji dan Ning Ki menghilang di Menara Sembilan Matahari, Timur Yuluo tidak pernah melihat timur Hauji lagi. Saat itu, kultifasi Dong Fang Hauji lumpuh total, dan dia takut terjadi sesuatu padanya. Sayangnya, Dong Fang Yuluo tinggal di keluarga Dong Fang untuk jangka waktu tertentu. Hanya setelah sembilan klan besar ditindas oleh Ning Ki barulah para tetua keluarga membiarkannya keluar. Namun, sebelum dia bisa mencapai Sekte Cloud Rising, semua orang di Sekte Cloud Rising, termasuk Ning Ki, menghilang. Saudara Dong Fang, dia baik-baik saja. Oh, kamu ingin bertemu dengannya? Jika Anda tidak terburu-buru, tunggu di sini. Aku akan membawamu ke sana. Ning Ki tersenyum. Bisakah saya? Dong Fang Yuluo terkejut. Tentu saja. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Saudara Dong Fang dikirim ke istana untuk menjadi kasim ketika dia masih muda. Seharusnya ini pertama kalinya dia merekonstruksi tubuhnya, bukan. Ku rasa aku harus menyerahkannya padanya. Dong Fang Yuluo merasa tatapan Ning Ki sedikit aneh, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Cendikiawan langit dan bumi, kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Katakan. Ning Ki memandang cendikiawan langit dan bumi dan berkata dengan jelas. Saya ingin menggunakan benda suci untuk ditukar dengan buku kehidupan dan kematian yang Anda ambil dari menara Yun Wu. Oh, itu harus disebut pil pencarian bumi. Sarjana langit dan bumi mengirimkan suaranya. Benda ilahi. Mata Ning Ki sedikit berbinar. Hanya saja pil pencarian bumi sekarang ada di tangan Pak Tua Jin, dan dia tidak tahu bagaimana transformasinya. Jika ikan hukum dalam benda suci itu tidak cukup, Ning Ki tidak akan tertarik padanya. Bagaimanapun, dia harus menelan seribu low fish untuk menyingkat satu kekuatan hukum. Memikirkan hal ini, Ning Ki mentransmisikan suaranya, bagaimana kamu bisa memiliki benda suci. Hukum pertamaku dipahami dari benda suci itu. Dengan kultifasiku, aku pasti tidak akan berani menipu senior Ning. Sarjana langit dan bumi mengirimkan suaranya. Kalau begitu, apakah kekuatan hukum pada objek ketuhanan cukup? Seberapa besar benda ketuhanan itu? Ning Ki mengirimkan suaranya. Jika senior Ning setuju, maka saya dapat berbicara secara detail. Sarjana langit dan bumi tersenyum tipis. Ning Ki tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Sarjana langit dan bumi tercengang. Ning senior, itu adalah benda suci. Ini lebih berguna daripada obat mujarab apapun bagi pakar pertempuran dan alam. Aku tahu. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Jadi, kamu boleh pergi. Sarjana langit dan bumi tersenyum pahit. Senior, kekuatan hukum pada benda suci itu sangat memadai. Ukurannya, seharusnya setinggi empat orang. Empat orang, itu hampir dua kali lipat ukuran benda suci yang ditemukan di medan perang Dewa Naga. Itu dapat menyingkat empat kekuatan hukum. Ning Ki merenung sejenak, dan jiwa ilahi keluar dari tubuhnya dan terbang ke arah Institut Rahasia Surga. Institut Rahasia Surga. Senior Jin, apakah pil pencarian bumi ada di sini? Jiwa ilahi Ning Ki berubah menjadi manusia dan mendarat di samping Saint Jin. Saint Jin terkejut saat melihat itu adalah Ning Ki. Setelah melihat bahwa itu adalah Ning Ki, dia berkata, pil pencarian bumi hampir selesai. Tinggal menunggu Anda menyuntikkan kekuatan hukum. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bola yang tidak bisa dikenali. Melihat ini, Ning Ki menghela nafas dalam hatinya dan berkata, saya mengerti. Senior Jin, mohon tunggu sebentar. Saya akan datang ketika masalah ini selesai. Ayo cepat. Santo Jin mengangguk. Jiwa ilahi kembali ke halaman. Di mata orang banyak, baru beberapa detik berlalu, Ning Ki mengirimkan suaranya ke cendikiawan langit dan bumi. Aku tidak bisa memberi mu pil pencarian bumi. Jadi begitu. Sarjana langit dan bumi tampak kecewa. Namun, kesepakatan akan berjalan seperti biasa. Saya akan memberi Anda artefak Dharma lainnya. Ning Ki berkata dengan tenang. Sarjana langit dan bumi memandang Ning Ki dengan heran. Terima kasih, Senior Ning. Ketiga Kaisar Naga melihat cendikiawan langit dan bumi berdiri di tempat sejenak, dan mereka tahu bahwa dia pasti telah mencapai kesepakatan dengan Ning Ki. Permaisuri Naga kuno melirik Permaisuri Naga purba dengan tidak sabar. Pada saat itu, Ning Ki kebetulan melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, kesepakatan apa yang ingin Anda buat dengan saya? Seperti ini, Senior Ning. Ketiga suku naga ingin menjadi bawahanmu. Permaisuri Naga purba mengirimkan suaranya. Menjadi pengikutku. Ning Ki terkejut pada awalnya, lalu senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jika hanya itu yang menjadi kesepakatanmu, kamu boleh pergi. Permaisuri Naga purba terkejut. Ning Senior, Tiga suku naga. Jangan berkata apa-apa lagi. Ketiga suku naga tidak ada apa-apanya di mataku. Jika kamu menjadi pengikutku, apakah menurutmu aku harus membantumu di masa depan? Itu hanya angan-angan. Hong Wen, antar tamu keluar. Ning Ki berkata dengan tenang. Dia tidak mengatakannya melalui telepati, tapi dengan suara keras. Mata cendikiawan langit dan bumi dipenuhi dengan ejekan ketika mendengar hal itu. Dia melirik ketiga naga itu dengan mengejek. Apakah mereka masih menganggap tiga klan naga di Dong Suan adalah yang terkuat? Mengingat kekuatan Ning Baik Suan saat ini, ketiga suku naga tidak berguna baginya. Ning Baik Suan terkutuk itu. Pria yang tercelah. Kita tidak harus tunduk padanya. Bukankah murid klan Zu ada di ibu kota? Kita bisa tunduk pada klan Zu atau sekte Serigala Serakah. Permaisuri Naga kuno mengirimkan suaranya dengan marah. Bagus. Permaisuri Naga purba melirik Ning Ki dan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu kita bertiga pamit. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Ning Ki melambaikan tangannya. 985. Mengapa kamu tidak merawatnya untukku? Mengapa kamu tidak merawatnya untukku? Artefak mereka rusak. Aturanku tidak bisa menyakiti mereka. Alat ajaib mereka rusak. Kekuatan hukumku tidak mampu melukai mereka. Cendikiawan langit dan bumi tertawa datar. Apakah kamu tidak akan memiliki artefak setelah menyelesaikan kesepakatan denganku? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saya bersedia membantu Anda merawat ketiga cacing ini. Cendikiawan langit dan bumi merasa senang dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Keyakinannya terhadap kesepakatan itu meningkat. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan artefak dan merawat ketiga kaisar naga, maka dia akan mengandalkan Ning Ki. Cendikiawan langit dan bumi senang memiliki ahli pertempuran tahap awal dan sebagai pendukungnya. Setidaknya, dia mendengar bahwa Ning Ki sangat toleran terhadap bawahannya. Jika dia mengandalkan naga dan iblis, itu mungkin tidak semudah mengikuti Ning Ki. Adapun kesalahpahaman di masa lalu, tidak ada apa-apanya. Itu hanyalah pertengkaran anak-anak. Sekarang salah satu dari anak-anak itu telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, kebencian itu hilang dengan sendirinya. Ada satu orang yang tidak berpikir demikian. Itu adalah Zhongli Huatian. Dia sangat membenci Ning Ki. Lagipula, Ning Ki pertama-tama merampas lonceng nada iblis yang sudah lama dia incar, lalu melumpuhkan kultifasinya, membuatnya menjadi cacat. Dia telah dipandang rendah oleh semua orang di pavilion langit dan bumi. Sekarang dia mendengar bahwa leluhurnya benar-benar setuju bekerja untuk Ning Ki, tubuh Zhongli Huatian tidak bisa menahan gemetar. Ning Ki menangkap gerakan aneh ini. Dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya, dia menikmati perasaan musuh-musuhnya mengertakkan gigi karena kebencian di hadapannya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Itu seperti ini selama dia berada di bumi. Jika saya memiliki kesempatan untuk kembali, saya pasti akan memberi kejutan pada Zhang Tian. Mata Ning Ki menjadi dingin ketika dia mengingat bagaimana dia dihianati oleh Zhang Tian dan didorong dari tebing. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi bersamamu ke tanah terlarang tulang kering setelah itu. Ning Ki tersenyum. Itu hebat. Cendikiawan langit dan bumi mengangguk. Istana Kekaisaran Su Heng Tau, Tu Wobadong, dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping. Ding Ling duduk di sebelah Wen Ren Muyue dan memandangnya dengan lembut. Matanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadapnya. Pena Tua Tu Wobah, orang ini meminum pil pencarian bumi. Kita tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan Sekte kepada kita. Jika keturunan orang itu muncul, kita tidak akan tahu apa-apa. Wen Ren Muyue berkata dengan tenang. Keponakan bela diri Wen Ren, Apakah kamu berencana untuk kembali ke Sekte dan meminta Tetua Sekte dalam untuk menekan anak ini? Tu Wobah Han mencibir dalam hatinya. Keturunan orang itu sudah muncul sejak lama. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Pil pencarian bumi bukan lagi sesuatu yang harus dipikirkan oleh Tu Wobah Han. Apa yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana mencegah Wen Ren Muyue kembali ke Sekte Serigala Serakah, setidaknya sampai dia menemukan cara untuk menekan Ning Ki. Itulah tepatnya yang saya rencanakan. Pena Tua Tu Wobah, apakah Anda punya ide cemerlang? Wen Ren Muyue mencibir. Tu Wobah Sun bahkan tidak berani bergerak dan segera mundur. Ini mengubah kesan Wen Ren Muyue terhadap dirinya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tu Wobah Sun di Sekte Serigala Serakah, tapi setelah apa yang terjadi hari ini, ada kesenjangan di antara mereka. Bahkan jika mereka tidak menjadi musuh di masa depan, mereka paling banyak akan menjadi kenalan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Anda kembali ke Sekte Serigala Serakah dan meminta bala bantuan, maka saya khawatir sesepuh Sekte dalam akan memiliki kandidat lain untuk mendapatkan kesempatan memasuki objek ilahi untuk memahami hukum. Tu Wobah Han berkata dengan lemah. Ekspresi Wen Ren Muyue sedikit berubah. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Tu Wobah Han tidak melebih-lebihkan. Jika sesepuh Sekte dalam mengetahui bahwa dia, Wen Ren Muyue, dikalahkan oleh penduduk asli Dong Xuan dan bahkan tidak bisa mendapatkan pil pencarian bumi kembali, posisinya di hati sesepuh Sekte dalam akan anjok. Tu Wobah Han tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, dia hanyalah tetua Sekte luar. Berbeda dengan murid Sekte dalam, dia tidak memiliki banyak sumber daya budidaya. Keponakan bela diri Wen Ren, sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Tu Wobah Han tersenyum tipis. Penatua Tu Wobah, kita tidak bisa tidak mendapatkan kembali pil pencarian bumi. Jika Anda punya ide, katakan saja. Jangan sembunyikan. Wen Ren Muyue berkata dengan ekspresi jelek. Sederhana sekali. Pernahkah kamu melihat murid keluarga Zu itu sebelumnya? Tu Wobah Han tersenyum nakal. Jadi kamu. Jejak rasa malu muncul di mata Wen Ren Muyue. Dalam hal perencanaan, dia masih belum sebaik para tetua Sekte luar yang sering bekerja di luar. Aku tahu kamu meremehkan basis budidayanya. Namun, dunia telah berubah. Meskipun kekuatan keluarga Zu tidak sebanding dengan Sekte Serigala Seraka kita, mereka masih menjadi yang teratas di tempat ini. Karena kita tidak bisa menghadapi Ningki, kita bisa bergabung dengan ahli dan rilem dari keluarga Zu. Kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, Bukan. Tu Wobah Han tersenyum tipis. Bukankah ini akan merusak reputasi Sekte Serigala Serakah kita? Wen Ren Muyue memikirkannya dan berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu takut orang lain di Sekte akan mengetahui hal ini? Jangan khawatir. Murid-muridku akan tutup mulut. Tu Wobah Han mencibir dengan nada mengejek. Tu Wobah Dong, Su Heng Tao, dan yang lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Wen Ren Muyue mendengus dingin. Jelas sekali dia setuju. Masalah ini tidak boleh ditunda. Ikutlah denganku menemui murid keluarga Zu itu. Biarkan dia menghubungi ahli dan rilem dari keluarga itu. Tu Wobah Han berdiri dan berkata. Titik-titik. Institusi Rahasia Surgawi. Ningki melihat pil pencarian bumi yang telah dimodifikasi oleh Jin Seng. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Jin Seng mampu memodifikasi senjata sihir tingkat rendah menjadi struktur yang 90% mirip dengan peluru pembunuh naga dengan basis budidaya Kaisardo. Selain itu, tidak menjadi sia-sia. Keahlian seperti itu akan memungkinkan dia melakukannya dengan baik dimanapun dia berada. Memang ada spesialisasi di bidang ini. Ningki tidak pelit dengan pujiannya. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Mari kita uji efeknya dulu. Pak Tua Jin memutar matanya. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di ibu kota yang berani berbicara kepada Ningki dengan cara seperti itu. Ningki terkekeh dan menyuntikkan hukum kayu ke dalam bola bundar. Kemudian, keduanya menunggu beberapa saat dan menyadari bahwa kekuatan hukum tidak hilang. Itu masih ada. Wajah mereka menunjukkan ekspresi bahagia. Sepertinya ini sukses. Pak Tua Jin dengan bangga mengelus jenggotnya. Selanjutnya, Ningki terus menyuntikkan hukum kayu ke dalam bola. Ketika kekuatan hukumnya habis, dia akan duduk bersilah di tempat dan mengatur pernafasannya. Dou dan berputar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk pulih. Setelah mengulanginya beberapa kali, bola menunjukkan keadaan penuh setelah menyuntikkan lebih dari 200 hukum kayu ke dalamnya. Penuh. Jika aku bisa menyuntikkan seribu hukum kayu. Ningki merasa itu sangat disayangkan. Seribu hukum kayu, kecuali Anda memberi saya bahan dengan kualitas lebih tinggi. Pak Tua Jin memutar matanya. Mampu menyuntikkan 200 hukum kayu sudah menjadi batasnya. Jika bukan karena kekuatan hukum dalam senjata ajaib ini tidak bertentangan dengan hukum Anda, saya khawatir 50 hukum kayu akan melakukannya. Menjadi batasnya. Senior Jin, jangan khawatir. Di masa depan, aku akan mengumpulkan sejumlah bahan berkualitas tinggi untukmu. Aku akan membawa peluru pembunuh naga ini bersamaku terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban Jin Seng, Ningki menghilang di depan Jin Seng. Eh iya, anak ini. 986. Kalian berdua ingin bergandengan tangan dengan klan suku. Zhu Chen memandang Tuoba Suan dan Wenren Muyue. Matanya bergerak sedikit dan sedikit kegembiraan melintas di hatinya. Iya, saya yakin penggarap pertempuran dan alam klan su juga akan tertarik dengan artefak Dharma di tangan Ningbaik Suan. Tuoba Suan tersenyum dan berkata. Saya mendengar bahwa Kaisar di sini adalah murid sekte luar dari sekte Serigala Seraka Anda. Bolehkah saya tahu di benua mana sekte Serigala Seraka Anda berada? Zhu Chen tiba-tiba bertanya. Itu hanya tempat kecil, tidak layak disebut. Tuoba Suan tersenyum. Zhu Chen tidak berencana untuk bertanya lebih banyak karena pihak lain bersikap begitu santai. Bagaimanapun, dunia telah berubah dan ratusan pecahan benua telah berkumpul. Di antara mereka, hanya seekor naga, binatang iblis, dan sembilan istana dan delapan sekte yang layak mendapat perhatiannya. Hanya kekuatan ini yang lebih kuat dari empat klan utama. Jika sekte Serigala Seraka benar-benar kuat, mereka pasti sudah menaklukkan dunia sejak lama. Mengapa mereka tidak dapat menghadapi penggarap pertempuran dan alam kecil di tempat terpencil? Sejujurnya, saya sudah mengirim pesan ke Patriark klan saya. Akan ada seorang Patriark yang datang ke Dongsuan dalam beberapa hari. Saat itu, saya bisa memperkenalkan kalian berdua kepada Patriark. Zhu Chen tersenyum. Itu hebat. Tuo Basuan tersenyum. Kuil Dewa Perang. Di platform Dewa Perang. Dongfang Yuluo melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Dia tidak menyangka akan muncul di tempat seperti itu dari ibu kota dalam sekejap mata. Pegunungan Tabrujung dan istana yang tertata rapi. Ini jelas merupakan adegan yang hanya bisa muncul di sekte teratas. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke kakak Dongfang. Ningki tersenyum. Dongfang Yuluo mengikuti Ningki dan terbang ke Aula Pelatihan Kuil Dewa Perang. Banyak orang masuk dan keluar. Ketika mereka melihat Ningki, mereka segera membungku hormat dan memanggilnya Master Sekte. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari Aula Pelatihan. Ketika dia melihat Ningki, dia langsung tersenyum dan melangkah maju. Salam, Master Sekte. Sebelum Ningki bisa mengatakan apapun, Dongfang Yuluo berseru kaget, Patriark Penghancur Surga. Dongfang Baitian sedikit terkejut. Tak seorang pun di Wargat Hall akan memanggilnya sebagai leluhur. Ini karena status mereka sama dengan murid Sekte Luar Biasa. Namun, karena dia adalah seorang elit dodi, murid Sekte Luar Biasa akan memberinya wajah dan memanggilnya sebagai senior. Kemungkinan besar hanya murid klan Dongfang yang akan memanggilnya sebagai leluhur. Anda. Dongfang Baitian memandang Dongfang Yuluo dengan sedikit keraguan di matanya. Murid Dongfang Yuluo menyapa Patriark Penghancur Surga. Dongfang Yuluo dengan cepat membungkuh. Oh, jadi dia adalah murid keluarga Dongfang saya. Master Sekte, apakah Anda berencana merekrut murid luar dalam jumlah besar? Mata Dongfang Baitian menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini, Suge Jing Tian, Tuoba Yun Cheng, Tuoba Yunying, dan Kaisar Dou lainnya dari sembilan klan besar keluar dari Aula Pelatihan dan secara kebetulan melihat pemandangan ini. Kecemburuan langsung muncul di wajah mereka. Mereka berpikir, mungkinkah Ningki berencana merekrut murid luar dari klan Dongfang karena Dongfang Hauji. Hanya Kaisar Dou dari klan Fang yang tersenyum. Karena selain dia, ada beberapa murid klan Fang lainnya di Kuil Dewa Perang. Salah satu dari mereka bahkan memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Ningki. Saya tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Saudari Yuluo ada di sini untuk mencari saudara Dongfang. Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Dongfang Baitian bersinar dengan sedikit kekecewaan. Mengapa kamu di sini? Tanpa sadar, Dongfang Hauji telah keluar dari Aula Pelatihan. Tuan Balai Dongfang Baitian dan yang lainnya menangkupkan tangan dan memberi salam. N. Dongfang Hauji menganggup dengan acuh tak acuh. Dongfang Yuluo terkejut. Mengapa para leluhur ini begitu menghormati Dongfang Hauji? Hal ini agak mengubah pandangan biasanya terhadap dunia. Saudara Dongfang, dia di sini untuk mencarimu. Kalian mengobrol dengan baik, kami tidak akan mengganggumu lagi. Ningki mengedipkan mata pada Dongfang Hauji dan berkata sambil tersenyum. Dongfang Hauji sedikit terkejut dan tanpa sadar berkata, ikuti saya. N. Dongfang Yuluo menganggup dan mengikuti Dongfang Hauji seperti seorang istri kecil. Master Sekte, saya mendengar bahwa dunia luar telah banyak berubah. Saya ingin tahu apakah ada perubahan di klan kita. Tuoba Yun Cheng ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba bertanya. Token murid luar mereka diambil, sehingga mereka tidak dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dua tempat seperti murid inti lainnya. Namun, berita yang sesekali mereka dengar dari tuan-tuan Ning sudah cukup membuat hati mereka gatal. Misalnya, naga dan binatang, sembilan istana dan delapan sekte, dan empat klan besar. Mereka sangat penasaran dan diam-diam membandingkan kuil dewa perang dengan kekuatan ini. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa yang pertama jauh lebih kuat. Mengapa, Anda ingin kembali? Saya dapat mengirim Anda kembali. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak ingin kembali. Tuoba Yun Cheng tertawa datar saat mendengar ini. Momong-momong, apa kamu kenal seseorang bernama Tuoba Suan? Ningki bertanya. Tuoba Suan, nama yang familiar, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ekspresi Tuoba Yun Cheng sedikit berubah saat mendengar tiga kata ini. Dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, Dongfang Baitian tiba-tiba berkata, Sekte Guru, saya ingat orang ini. Ketika saya berumur 14 atau 15 tahun, ada murid keluarga cabang klan Tuoba, dan dia dipanggil Tuoba Suan. Bakatnya biasa saja, dan dia memasuki negeri kuno bersamaku. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga ingat nama ini. Nama ini memang berasal dari generasi yang sama denganku. Dia mungkin sedikit lebih tua dariku. Master Sekte, kamu tiba-tiba bertanya tentang ini. Mungkinkah dia masih hidup? Mata Tuoba Yun Cheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika Tuoba Suan masih hidup setelah bertahun-tahun, setidaknya dia akan menjadi seorang doseng. Bukan saja dia belum mati, tapi dia juga telah menerobos ke alam dodan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Klan Tuoba sebenarnya memiliki penggarap alam dodan. Ekspresi Dongfang Baitian sedikit berubah saat mendengar ini. Sebuah kenangan dari masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Pria berlidah fasi dengan bakat biasa-biasa saja telah mencapai alam dodan. Mungkinkah Master Sekte sudah bertemu dengannya? Hati Tuoba Yun Cheng bergerak sedikit saat dia dengan hati-hati melirik Ningki. Setelah mengetahui bahwa Ningki tidak terluka, dia bertanya dengan suara rendah. Aku khawatir dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anggota klan Tuoba. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Tuoba tidak mengetahui keberadaannya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ya. Ekspresi Tuoba Yun Cheng dengan cepat menjadi serius dan dia mengangguk. Berkultivasi dengan baik. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Melihat Ningki telah pergi, Suge Jing Tian berkata dengan nada sombong, Tuoba Yun Cheng, ternyata klan Tuoba Anda memiliki keberadaan seperti itu. Jika Anda mengetahui hal ini sebelumnya, klan Tuoba Anda tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Sebenarnya tidak demikian. Bai Xiaomo berkata dengan samar, keberadaan di balik Master Sekte juga adalah seorang penggarap alam dodan. Bahkan jika Tuoba Suan membantu kita sebelumnya, kita ditakdirkan untuk ditindas saat kita memutuskan untuk mengepung Sekte Cloud Rising. Sekarang dunia sudah memilikinya. Berubah, klan mungkin memiliki perkembangan yang lebih baik tanpa kita sebagai leluhur lama. Mungkin. 987. Ningki kembali ke halaman kecil dari Kuil Dewa Perang. Dia menatap ke langit sambil tersenyum tipis. Jelas sekali bahwa Tuoba Chen takut dia tiba-tiba meninggalkan ibu kota, jadi dia terang-terangan mengawasinya. Sarjana Langit dan Bumi juga berdiri di halaman kecil dan berkata kepada Ningki dengan serius, Ning Senior, saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda meninggalkan ibu kota dengan mudah. Sangat mudah untuk membunuhnya. Ningki tersenyum tipis. Membual. Zhongli Huatian meremehkan. Namun, Sarjana Langit dan Bumi berbeda. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Dia yakin Ningki masih memiliki teknik yang lebih kuat yang belum dia ungkapkan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Tuan, ada pesan dari istana. Dikatakan bahwa dua penggarap alam dan dou dari sekte Serigala Serakah telah mencapai kesepakatan dengan Su Chen dan bersiap untuk bergabung untuk menghadapi Anda. Su Hongwen masuk dari pintu dan berdiri di samping Ningki sambil berbisik. Wajah Zhongli Huatian menunjukkan sedikit kegembiraan. Begitu, bergabung dengan klan Su. Ningki mencibir dalam hatinya dan melemparkan tanda murid luar ke Su Hongwen. Perbaiki dan kamu bisa pergi ke sekte utama. Iya. Su Hongwen mengambil token itu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ningki, dia dengan patuh menyempurnakannya. Tiga hari. Kita akan berangkat dalam tiga hari. Ningki berkata dengan lemah. Sarjana Langit dan Bumi mengangguk. Dia mampu menunggu selama tiga hari. Setelah Su Hongwen menyempurnakan token murid luar, penjelasan rincin tentang fungsi token muncul di benaknya. Dia terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lebih dari seribu orang dari Cloud Rising Sek menghilang tanpa jejak dalam semalam. Ayo pergi. Ningki muncul di samping Su Hongwen dan berkata dengan lemah. Iya. Kedua sosok itu berubah dan akhirnya menghilang di udara. Kuil Dewa Perang. Sekte ini disebut Kuil Dewa Perang. Mantan murid dari sekte Cloud Rising juga termasuk di dalamnya. Kamu memiliki dasar yang bagus. Berkultifasilah di sini di masa depan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya pada guruku. Ningki membawa Su Hongwen berkeliling Kuil Dewa Perang dan akhirnya membawanya ke Gua Mengkingling. Saat Ningki mendarat, Mengkingling berjalan keluar gua. Dia melirik Su Hongwen dan berkata, Murid barumu. N, aku harus menyusahkan guru untuk mengajariku satu atau dua hal di masa depan. Ningki menangkupkan tangannya. Murid Su Hongwen memberi salam kepada Grandmaster. Su Hongwen berlutut di depan Mengkingling dan menangkupkan tangannya. Bangun! Mengkingling mengangkup. Setelah jeda, dia melirik Ningki. Keluar lagi. Ya, aku sibuk akhir-akhir ini. Ningki tersenyum. Hati-hati di jalan. Mengkingling memperingatkan Ningki sebelum berbalik dan memasuki gua. Pergi. Ningki menepuk bahu Su Hongwen, berbalik, dan pergi. Melihat ini, Su Hongwen buru-buru mengikuti jejak Mengkingling. Saat ini, Jiangking juga tiba. Tuan, di mana kakak muda? Dia pergi lagi. Dia melihat sekeliling tetapi kecewa karena dia tidak melihat Ningki. Setelah itu, tatapan Jiangking tertuju pada Su Hongwen. Anda. Murid Su Hongwen memberi salam pada bibi bela diri. Dia adalah murid baru kakak mudamu. Kamu akan mengajarinya di masa depan. Mengkingling melirik Su Hongwen dan berkata, kultifasi Anda saat ini terlalu rendah. Ketika Anda menerobos ke alam Douzun, saya secara pribadi akan mengajari Anda. Adik laki-laki menerima murid baru lagi. Kejutan melintas di mata Jiangking. Bakat murid Ningki masing-masing lebih menakutkan dibandingkan yang lain. Mengabaikan fakta bahwa Niu Da Zhuang akan menerobos ke alam Douzun, perlu diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, Niu Da Zhuang masih menjadi murid pelayan dari sekte Cloud Rising. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung alam Douwang. UER kecil dan Zuolinger mungkin berhasil menerobos keranah Douzun dalam waktu tiga bulan. Sebagai kakak senior ketiga, dia akan segera dilampaui oleh mereka. Uh, awalnya aku ingin meminta kakak muda pergi ke alam naga bersamaku untuk melihat apakah dia bisa menemukan keberadaan kakak senior pertama dan kakak senior kedua. Sepertinya aku hanya bisa bertanya pada Li Mingye apakah dia bersedia pergi dengan saya. Jiangking menghela nafas. Alam naga sangat berbahaya. Kakak pertama dan kakak kedua memiliki peluangnya masing-masing. Apakah kamu mengerti? Mengkingling sedikit mengernyit dan menatap Jiangking. Ya Tuan. Jejak kengganan melintas di mata Jiangking. Namun, nada suara Mengkingling dengan jelas memperingatkannya bahwa sayapnya tidak cukup kuat untuk mengabaikan Mengkingling. Enam kecil, keluar dan terima tamunya. Ningki tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan kuil dewa perang. Sebaliknya, dia pergi ke gunung terpencil dan mendarat di depan halaman. Pintu berderit terbuka. Little Six berdiri di dalam dengan ekspresi dingin. Dia memandang Ningki dan berkata, kapan aku menjadi gadis terbaik di rumah bordil? Cara berpikirmu tidak bisa diterima. Itu terlalu kotor. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata, Eh, aura di tubuhmu. Mata si kecil enam tiba-tiba berbinar. Mengabaikan godaan Ningki, dia muncul di depan Ningki dalam sekejap dan mengukurnya dengan cermat. Aura garis keturunanmu telah berubah lagi. Aku belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Kekuatan yang dikandungnya mungkin. Mata Little Six menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Apakah kamu menyembunyikan rahasia dariku? Sistem pembantaian naga. Ningki tersenyum dan berkata, Tidak ada rahasia. Saya baru mengetahui baru-baru ini bahwa saya memiliki garis keturunan ras abadi. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang ras abadi? Garis keturunan ras abadi. Bagaimana bisa ada garis keturunan seperti itu di dunia ini? Ekspresi Little Six berubah drastis saat dia tanpa sadar mundur tujuh hingga delapan langkah. Dia menatap Ningki dengan waspada. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Mungkinkah garis keturunan ras imortalku lebih kuat daripada garis keturunan naga langit kunomu? Ningki sedikit terkejut. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa ia lebih kuat dari garis keturunan naga langit kuno milikku? Kau harus tahu bahwa aku adalah penguasa dunia ini. Little Six segera membalas seolah-olah ekornya telah diinjak. Oh, tuan dari Monster Fae kelas 2. Ningki mengangguk. Itu karena aku tidak menggunakan kekuatan nomologisku. Little Six tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hentikan omong kosongmu. Ceritakan padaku tentang garis keturunan ras imortal. Ningki memiliki motif lain untuk datang ke sini, tetapi melihat Little Six bereaksi begitu kuat terhadap kata-kata, garis keturunan ras abadi, dia merasa penasaran. Apakah itu benar-benar garis keturunan ras abadi? Little Six bertanya dengan curiga, Bagaimana kamu tahu? Aku hanya tahu, katakan padaku. Jika tidak, pergilah bermain di ruang hewan peliharaan iblis. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kamu menang. Apakah kamu ingat saat kamu menerima warisan olah dewa tempur di tanah terlarang tulang kering? Ada sebuah pertanyaan, sudah berapa lama dunia ini ada? Jawaban yang saya ajarkan kepada Anda adalah 5 zaman kuno dan 13 zaman. 988 5 era kuno dan 13 era. Jika saya ingat dengan benar, apa hubungannya dengan suku abadi? Ningki mengerutkan kening. Setiap zaman adalah 84.290.000 tahun. Setiap kuno, setara dengan 13 zaman. Hari ini adalah zaman kuno yang kelima. 13 zaman. Perhitungan ini dibuat oleh nenek moyang generasi pertama suku Naga Langitku. Ini dimulai ketika suku Naga Langit turun ke dunia ini. Little Six berkata datar dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Ningki menghitung dalam hatinya dan terkejut dengan angka tersebut. Suku Naga Langit sudah ada begitu lama. Karena kamu memiliki garis keturunan suku abadi, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Suku Naga Langit berencana menyembunyikan ini di hati kami selamanya dan tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Enam kecil menghela nafas. Sebelum suku Naga Langit turun ke dunia ini, suku Naga Langit telah tinggal di benua para dewa. Benua para dewa, mungkinkah? Mata Ningki dipenuhi keheranan. Mungkinkah garis keturunannya setua garis keturunan Little Six? Suatu hari, klan Naga Langitku menyinggung makhluk kuat di negeri abadi. Di bawah pembantaiannya, jutaan Naga Langit hampir musnah seluruhnya. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri, dan dengan sedikit keberuntungan, kami sampai pada titik ini. Dunia. Mata Little Six bersinar karena kesedihan. Jutaan Naga Langit. Ningki tersentak. Dia berpikir bahwa suku Naga Langit seperti yang dikatakan Little Six, dengan hanya satu keturunan. Dia tidak menyangka suku Naga Langit memiliki jutaan anggota. Dengan suku yang begitu besar dan kekuatan yang menakutkan dari suku Naga Langit, keberadaan seperti apa yang bisa mendorong mereka ke dalam situasi yang begitu menyedihkan? Seberapa tinggi budidaya keberadaan itu? Ningki bertanya tanpa sadar. Keabadian yang kekal. Keabadian abadi. Keabadian. 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 Jika sebelum hari ini, ketika Ningki mendengar kata ini, dia tidak akan punya banyak ide. Tapi sekarang, dia sudah tahu berapa lama, kuno, diwakilkan. Eksistensi abadi, ini, ini adalah monster tua yang telah hidup lama sekali. Benarkah ada makhluk yang bisa hidup selamanya seperti ini? Meski begitu, dia tidak berniat untuk mengampuni Naga Langit. Dia mengirim beberapa dewa untuk mengejar kita sampai ke dunia ini. Pada akhirnya, kita mencapai kesepakatan tertentu, dan mereka berhenti. Kamu benar. Keberadaan abadi itu seperti dirimu. Dia juga abadi. Namun, garis keturunannya murni, sedangkan garis keturunanmu bercampur. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya adalah keturunan dari salah satu makhluk abadi yang dia kirim ke kejar kami, Sky Dragon Kuno. Kata enam kecil dengan ringan. Bukankah itu berarti ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara kita? Tatapan Ningki sedikit berubah. Dia akhirnya tahu mengapa Little Six bereaksi begitu keras ketika dia mendengar tentang garis darah surgawi. Kamu berencana membunuhku. Si kecil enam tersenyum tipis. Ekspresinya sangat serius. Kami bersaudara. Kenapa aku harus membunuhmu? Aku adalah aku. Saya Ningki. Terlepas dari garis keturunan saya, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Lagi pula, aku tidak menceritakan semuanya padamu. Garis keturunan dalam diriku adalah garis keturunan dewa penghancur dunia. Itu bukan garis keturunan surgawi murni. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan kembali ke benua surgawi dan berbicara dari hati ke hati dengan keberadaan abadi itu. Saya akan bertanya kepadanya mengapa dia menyerang suku naga langit Anda. Ningki meninju dada Little Six dan menyeringai. Dia sepertinya sengaja meringankan suasana, tapi matanya dipenuhi dengan ketulusan. Garis keturunan dewa penghancur dunia. Saya tahu ada sesuatu yang salah. Little Six menghela nafas lega saat melihat ekspresi Ningki. Dia tahu bahwa setelah sekian lama berlalu, mustahil bagi Ningki untuk berhubungan dengan keberadaan abadi itu. Ningki tidak akan bermusuhan dengannya hanya karena ini, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada perasaan tidak enak di hatinya. Setelah Ningki menyatakan pendiriannya, dendamnya hilang. Little Six akhirnya menghela nafas lega ketika dia mengetahui bahwa garis keturunan Ningki tidak hanya tidak murni, itu juga bukan garis keturunan surgawi murni. Setelah itu, matanya bersinar ketika dia berbisik, jika suatu hari nanti kita benar-benar akan kembali ke benua surga, maukah kamu berdiri di sisiku? Apakah kamu masih ingat kamu memanggilku apa ketika kamu baru saja menetas dari telur? Ningki tersenyum. Bos, Little Six memasang ekspresi aneh. Kamu jelas-jelas memanggilku, ayah. Ningki memutar matanya. Eh, aku tidak ingat. Enam kecil sangat marah. Meskipun naga langit kuno dapat mewarisi ingatan masa lalu, pikirannya masih dalam keadaan kacau ketika dia baru saja lahir. Akibatnya, dia benar-benar menelpon Ningki ayah. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar tidak sepadan. Seorang ayah untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Karena kamu memanggilku ayah, aku akan segera kembali ke benua surgawi di masa depan. Ningki tertawa terbahak-bahak. Kau memanfaatkanku lagi. Little Six berpura-pura marah sambil menggeram. Namun, sedikit kehangatan muncul di hatinya. Masalah ini terlalu jauh dari kita. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah menerobos ke Battle dan Realm. Kemajuan seperti ini jauh melebihi Little Z dan yang lainnya, bukan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak keluar menemuiku setelah sekian lama? Ningki tertawa. Apakah begitu? Senyuman aneh muncul di mata Little Six saat dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Setelah itu, beberapa sosok langsung merobek udara dan muncul di depan Ningki. Apa yang kalian semua lakukan? Menerobos lagi. Ningki tercengang saat melihat Ningzi, Ningbai, Ningjin, dan Ninggemuk. Disengaja atau tidak, mereka memancarkan semacam aura. Itu adalah aura kekuatan hukum. Selain itu, tampaknya lebih kuat dari miliknya. Mungkin hampir sama dengan Tuo Basuan. Bos Ningzi melemparkan dirinya ke pelukan Ningki dan terus mengusap kepalanya di dada Ningki seolah ingin membenamkannya. Nah, inilah cara unik Z kecil dalam bertingkah genit. Saat dia berubah menjadi tubuh aslinya, dia akan bertingkah genit seperti ini. Namun, dia sekarang dalam wujud manusia dan sosoknya sangat i. Ningki sedikit kewalahan. Baiklah-baiklah. Ningki meraih bahu Ningzi dan menyingkirkannya. Ningbai meletakkan tangannya di belakang punggung dan wajahnya acuh-ta'acuh. Dia memandang Ningki dan mengangguk. Namun, Ningki tahu bahwa karena IQ-nya yang terbatas, dia mungkin tidak dapat mengekspresikan terlalu banyak emosi. Ningki tidak akan menyalahkannya. Ningjin sedikit lebih tinggi dan masih memiliki rambut emas. Dia seperti seorang pang, matanya sangat cerah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kepintaran. Pil budidaya roh, he he, pil budidaya roh. Ninggemuk memandang Ningki sambil tersenyum. Enam kecil, apakah dia masih bisa diselamatkan? Ningki memandang enam kecil. Si kecil enam menggelengkan kepalanya dalam diam. Sedikit gendut, jangan khawatir. Bos tidak akan menyerah padamu apapun yang terjadi. Ningki menyentuh kepala Fatih Ning dengan penuh kasih. Sembilan ratus delapan puluh sembilan. Dengan kata lain, mereka telah memadatkan monster dan semereka dan setara dengan ahli do dan rilem umat manusia. Ningki sedikit penasaran. Metode apa yang dilakukan Little Six agar Ningzi dan yang lainnya dapat meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat. Dia harus melahap low fish yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat budidayanya saat ini. Kakak kedua, tunjukkan padaku hukum petirmu. Little Six cemberut pada Ningzi. Ningzi mengangguk. Pada saat berikutnya, kekuatan hukum yang besar keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ningzi menghilang di depan Ningki. Kekuatan hukum Valet kecil berhubungan dengan kecepatan. Mata Ningki berbinar. Hem, kurang lebih. Si kecil enam mengangguk dengan bangga. Seberapa cepat? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera tahu. Enam kecil terkekeh. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Ningzi sekali lagi muncul di depan semua orang. Di sampingnya ada seorang pria berwajah pucat dengan rambut berdiri tegak. Bos, bos, itu serangan musuh, bos. Duan Yingjun sangat ketakutan. Ketika dia melihat Ningki, matanya langsung menunjukkan kegembiraan yang liar dan dia berteriak panik. Diam, ini bukan serangan musuh. Ningki memutar matanya. Saat itulah Duan Yingjun sadar. Ketika dia melihat Ningzi dengan jelas, dia langsung menghela nafas lega karena dia pernah melihat Little Six sebelumnya. Si kecil, kamu baru saja kembali ke kuil Dewa Perang dan membawa orang ini keluar. Ningki bertanya. Si kecil menganggup dan berkata, Ya, orang ini baru saja mengasingkan diri. Bos, apakah kecepatanku baik-baik saja? Kecepatanmu tidak hanya bagus, tapi puluhan kali lebih cepat dari kecepatanku. Ningki terkesiap kaget dan menjadi sangat tertarik dengan hukum petir di tubuh Ningzi. Sayangnya, cara dia memahami hukum berbeda dengan orang biasa. Dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk menemukan benda suci yang berisi hukum petir di masa depan. Bos, kamu menangkapku dan membawaku kesini hanya untuk menguji kecepatanku. Duan Yingjun sedikit marah. Saat dia berbicara, dia tidak lupa menyisir rambutnya dengan tangan. Namun, rambutnya sepertinya telah mengalami transformasi mendalam. Jika dia ingin jatuh, dia mungkin harus menunggu beberapa saat. Saya akan menunjukkan kepada Anda kecepatan kekuatan hukum. Apa yang membuat Anda merasa tidak puas? Ningki tertawa. Jadi itu kekuatan hukum. Pantas saja cepat sekali. Oh, kekuatan hukum. Apa? Apakah Little Purple memiliki kekuatan hukum? Bukankah itu? Duan Yingjun menatap si kecil dengan tercengang, matanya penuh rasa tidak percaya. Baiklah, ayo kembali ke kuil Dewa Perang. Ningki melambaikan tangannya dan berkata. Aku tidak punya pekerjaan lain untuk saat ini. Aku bisa kembali bersamamu nanti. Si kecil enam tiba-tiba berkata. Itu bagus. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Dengan adanya Little Six, jika dia menemui bahaya, dia bisa menggunakannya untuk menariknya keluar. Little Six secara sadar memasuki Demon Pets Pets, atau bisa dikatakan dia terlalu malas untuk bergerak sendiri. Ningjin dan yang lainnya juga mengikuti. Mereka tidak lagi memerlukan izin Ningki untuk memasuki ruang hewan peliharaan iblis sendirian. Setelah itu, Ningki meminta Little Z untuk membawanya dan Duan Yingjun kembali ke kuil Dewa Perang. Sebelum Duan Yingjun sempat memberikan pidato, Ningki membawa Ningzi kembali ke ibu kota. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Leluhur tua, sepertinya dia tidak ada di halaman. Zhongli Huatian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Cendikiawan langit dan bumi mengangguk. Aku memang tidak bisa merasakan aura senior Ning. Kalau begitu kenapa kita tidak pergi dulu? Zhongli Huatian selalu merasa bahwa pengawasan terhadap Tuo Basuan dan yang lainnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan sedikit kegelisahan. Cendikiawan langit dan bumi hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya harap Anda akan melupakan dendam antara Anda dan Pena Tuaning sebelumnya dan tidak mengingatnya di dalam hati Anda. Dengan bakat Anda, mungkin tidak menjadi masalah bagi Anda untuk menerobos ke kelas Do Di. Namun, bahkan saya-saya tidak yakin bahwa Anda akan dapat maju ke kelas Do dan dalam hidup ini. Anda bukan tandingannya. Aku, aku mengerti. Zhongli Huatian dengan enggan menundukkan kepalanya dan berkata. Sudah waktunya untuk pergi. Suara Ningki tiba-tiba terdengar dari samping keduanya. Cendikiawan langit dan bumi dan Zhongli Huatian sama-sama terkejut. Metode yang tidak terdeteksi seperti ini, seorang ahli alam Do Di memang tidak ada bandingannya. Jika Ningki tidak berbicara sekarang dan malah menyerang, mereka berdua mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ekspresi Zhongli Huatian menjadi lebih buruk lagi. Bahkan Ningzi tidak menyadarinya. Ini. Cendikiawan langit dan bumi memandang Ningzi, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Aura familiar, apakah itu kekuatan hukum? Kultifator Do dan Rilem lainnya. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melirik Ningzi, yang mengangguk. Sesaat kemudian, hukum petir langsung menyelimuti mereka berempat. Dengan suara swash, mereka berempat langsung menghilang di tempat. Eh, apa yang sedang terjadi? Tuoba Suan bersembunyi di kehampaan, terus memantau halaman kecil tempat Ningki berada. Namun, barusan, dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Angin ini aneh. Ekspresi Tuoba Suan berubah. Dia mengatupkan giginya dan langsung bergegas ke halaman kecil. Setelah memindai dengan rohnya, dia tidak menemukan jejak Ningki. Dia benar-benar menyelinap tepat di depan hidungku. Ekspresi Tuoba Suan menjadi sangat jelek. Titik-titik. Tanah terlarang tulang kering. Kerajaan jaring besar. Ibu kota. Setelah beberapa tahun, Ningki sekali lagi melangkah ke negeri ini. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hanyalah seorang Dozong kecil. Dia dikejar oleh Zhongli huatian sepanjang jalan dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia diblokir di reruntuhan kuil Dewa Perang. Setelah itu, dia melarikan diri ke daratan Lingwu dan menerobos ke alam Dozun. Setelah itu, dia memukul Zhongli huatian hingga menjadi cacat dan membalas dendam. Sekarang, Zhongli huatian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Nenek moyang keluarga Zhongli, cendikiawan langit dan bumi, harus dengan sopan berdiri di samping Ningki. Hanya dalam beberapa tahun, status keduanya telah banyak berubah. Ning, Ning Beixuan, itu benar-benar kamu. Anda menipu saya dengan sangat buruk. Kembalikan lonceng nada iblis kepadaku. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakangnya. Ningki merasakan aliran energi pertempuran langsung menyerang punggungnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, ekspresi cendikiawan langit dan bumi sedikit berubah. Tubuhnya bergetar, dan aliran energi pertempuran langsung menghilang tanpa jejak. Ning Beixuan, mungkinkah itu dari Dong Xuan? Rumor mengatakan bahwa dia berubah menjadi iblis surgawi dan menjual pil penekan kecantikan di ibu kota kami. Banyak selir kekaisaran yang merupakan teman baiknya. Namun, dia sepertinya telah menyinggung perasaan besar dari paviliun langit dan bumi. Kini, para ahli yang dikirim paviliun langit dan bumi ke Dong Xuan semuanya memiliki misi sampingan, yaitu mencari keberadaan Ning Beixuan. Orang ini adalah dia, beraninya dia datang ke kerajaan jaring besarku. Para pembudidaya di dekatnya mendengar teriakan tiba-tiba dan semua pandangan mereka tertuju pada Ningki. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kecurigaan. Ningki berbalik dan melihat Lin Wei memelototinya. Pemimpin sekte Lin, mengapa kamu berteriak untuk membunuhku saat kita bertemu? Orang ini tidak lain adalah Lin Wei, Master Sekte dari Sekte Hanshan yang menjual pil penekan kecantikan kepada Ningki ketika dia pertama kali tiba di ibu kota dinasti Daluo. Pada saat itu, Lin Wei terus-menerus diincar oleh Master Sekte dari Sekte Kashapa di bawah komando Zhongli Huatian karena di menton bel. Master Sekte ingin Lin Wei menyerahkan di menton bel. Pada akhirnya, Zhongli Huatian kehilangan peluang besar karena hal tersebut. Lonceng Nada Iblis, juga dikenal sebagai Lonceng Sembilan Ilahi, diperoleh oleh Ningki. Ningki tidak berani menggunakannya dengan mudah. Kemudian, karena Ningki mencuri perhatiannya di Sekte Hanshan, Lin Wei memilih berpisah dengan Ningki. Dia tidak menyangka akan bertemu Ningki lagi ketika dia tiba di ibu kota. Ingin membunuhku? Anda adalah iblis dunia lain. Anda menipu di menton bel dari saya. Tahukah Anda bagaimana Sekte Kashapa mengincar Sekte Hanshan. Saya telah dikeluarkan dari Sekte dan bukan lagi Ketua Sekte. Lin Wei berkata sambil mengertakkan gigi. Iblis dunia lain. Di mana? Di mana? Beberapa sosok menerobos udara dan mendarat tepat di antara Lin Wei dan Ningki. Ketika semua orang melihat pakaian yang mereka kenakan, mereka terkejut. Orang-orang ini mengenakan pakaian merah dengan sulaman matahari merah. Mereka adalah salah satu dari 36 battle marshals di pavilion langit dan bumi, yang terbaik dari yang terbaik. Senior, kamu datang pada waktu yang tepat. Ini adalah iblis dunia lain, Ningbaixuan. Tuan Muda Zhongli akan memberimu hadiah besar jika kamu menangkapnya. Lin Wei segera menangkupkan tangannya ke arah mereka. Battle marshals mencibir dan menilai Ningki dengan rakus. Mereka untuk sementara mengabaikan Ningzi, cendikiawan langit dan bumi, dan Zhongli huatian. Kamu adalah Ningbaixuan. Ya, itu aku. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Iblis dunia lain benar-benar sombong sekarang. Kamu bahkan tidak perlu menyembunyikan identitasmu di dinasti Daluo. Saya mendengar bahwa Master Pavilion sedang mencari Anda. Sungguh sialmu bertemu kami hari ini. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Tangkap saja dia. Salah satu bola mata battle marshal bergerak sedikit, dan dia dengan tegas menyerang Ningki sebelum yang lain bisa melakukannya. Kamu pantas mendapatkan ini. Lin Wei memandang Ningki, dan wajahnya menunjukkan senyuman dingin. Tunggu. Zhongli huatian dengan enggan membuka mulutnya dan mencaci maki. Para jenderal secara naluriah meliriknya ketika mereka mendengar ini, dan tangan mereka membeku di tempatnya. Tuan muda Zhongli, mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah Ningbaixuan sudah di bawah kendali Anda? Jejak kekecewaan muncul di mata para jenderal. Zhongli huatian melirik Ningki dan mendengus dingin di dalam hatinya. Dia memandang cendikiawan langit dan bumi dan menangkupkan tangannya, lalu berkata, leluhur, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak bersalah. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Leluhur. Zhongli huatian menyebut orang ini sebagai leluhur tua. Mungkinkah dia? Para perwira, Lin Wei, dan para penggarap di dekatnya segera memeriksa cendikiawan langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan terlintas di benak mereka, seolah-olah ada sambaran petir yang menyambar mereka. Pavillion, Master Pavillion. Beberapa jenderal sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Cendikiawan langit dan bumi memandang mereka dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum pada Ningki dan berkata, Ning senior, menurut Anda bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Jika kamu benar-benar ingin membiarkan aku menangani mereka, kamu seharusnya tidak menghentikannya sekarang. Lupakan saja, aku akan memberimu wajah dan membiarkan mereka nyahlah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pihak lain dihentikan oleh Zhongli Huatian bahkan sebelum mereka sempat menyentuh ujung pakaiannya, jadi Ningki tentu saja tidak punya alasan untuk bergerak. Apakah kamu mendengar itu? Nyahlah. Cendikiawan langit dan bumi berkata dengan acuh tak acuh. Ya, aku akan segera pergi. Beberapa marshal terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa cendikiawan langit dan bumi begitu menghormati Ningbeiksuan dan berbalik untuk pergi. Sarjana langit dan bumi. Dia adalah penguasa paviliun langit dan bumi, cendikiawan langit dan bumi. Bahkan Kaisar Dinasti Daluo saat ini harus memanggilnya Paman Guru. Mengapa dia begitu sopan kepada iblis dari luar angkasa? Pernahkah kamu mendengar tentang perubahan terkini di dunia? Bahkan Master Pavilion bukanlah eksistensi terkuat di dunia ini lagi. Masih ada kultifator battle dan di atasnya. Ningbeiksuan adalah seorang kultifator pertempuran dan bagaimana mungkin para petani di dekatnya merasa seolah-olah air dingin telah disiramkan ke kepala mereka. Rasa dingin muncul di hati mereka saat mereka melihat Ningki dengan bingung. Lin Wei berdiri terpaku di tanah, bingung dengan kejadian yang tiba-tiba, tidak mampu bereaksi untuk waktu yang lama. Sekte Master Lin, kita akan bertemu lagi. Jejak rasa kasihan melintas di mata Ningki. Saat itu, Lin Wei telah menerima restu ayahnya untuk melakukan terobosan ke alam Douzun dan mengambil alis Sekte Gunung Han. Sembilan lonceng ilahi misterius juga telah diturunkan kepadanya. Sayangnya, terlepas dari apakah itu bakat atau kecerdasannya, kemungkinan besar dia akan mengecewakan ayahnya di dunia bawah. Setelah Ningki dan yang lainnya pergi, Lin Wei merasakan kakinya lemas dan tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia dipenuhi keringat dingin dan melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dan yang lainnya dengan ketakutan. Di mana benda suci yang kamu sebutkan? Itu terjadi di pavilion langit dan bumi. Jika aku tidak memahami energi hukum di sana, aku mungkin tidak akan bisa mencapai pencapaian ku saat ini dengan bakat alamiku. Oh, tentu saja, dibandingkan dengan senior Ning, prestasiku bukanlah apa-apa. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Dia berhenti dan berkata dengan ragu, artefak ajaib itu. Apa menurutmu aku akan memberimu artefak ajaib? Bawalah aku untuk melihat benda suci itu. Jika saatnya tiba, ibu kota akan sangat ramai. Artefak ajaib apa yang kamu inginkan? Aku akan mengambilkannya untukmu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sudut mulut Ningzi sedikit melengkung. Rebut. Untukku. Cendikiawan langit dan bumi sedikit terkejut. Leluhur. Dia mencoba mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Zhongli huatian mengirimkan suaranya dengan marah. Aku bisa mendengarmu memancarkan battle kimu. Tunggu sampai kamu memadatkan kekuatan hukum di masa depan, lalu kamu bisa menjelek-jelekanku di depan mataku. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Zhongli huatian terkejut dan segera menutup mulutnya. Jejak ketakutan muncul di matanya. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Senior Ning, mohon maafkan saya. Saya secara alami mempercayai Anda. Benda suci itu berada di area terlarang di pavilion langit dan bumi. Silakan ikuti saya. Cendikiawan langit dan bumi sedikit marah sebelumnya, tetapi segera menghilang. Karena dia membawa Ningki ke sini, jika dia tidak membawanya untuk melihat benda suci itu, semua orang di pavilion langit dan bumi mungkin akan mati. Lebih baik mencobanya. Jika Ningki benar-benar menepati janjinya, maka dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan artefak sihir yang dia sukai. Dalam skenario terburuk, dia bisa saja mengambil artefak sihir dari tiga kaisar naga dan menggunakannya. Sedangkan untuk benda suci, dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan tidak menggunakan banyak kinya. Agaknya, Ningki juga tidak akan menggunakan banyak kinya. Omong-omong, dialah yang mencoba mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Memikirkan hal ini, bibir cendikiawan langit dan bumi sedikit melengkung. Jika dia tahu bahwa ada artefak sihir yang bisa mengumpulkan benda-benda suci dan jika dia tahu bahwa Ningki bisa langsung melahap benda-benda suci, dia tidak akan berani membuat kesepakatan dengan Ningki. Tuan Pavilion Apakah itu, Ningbei Xuan? Yang mulia penguasa Pavilion Langit dan Bumi bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Namun, cendikiawan langit dan bumi tidak membiarkan mereka mengikuti, jadi mereka hanya bisa melihat punggung mereka dari jauh karena terkejut. Segera, Ningki tiba di area terlarang Pavilion Langit dan Bumi di bawah bimbingan cendikiawan langit dan bumi. Tak jauh dari situ, pohon buah darah naga tumbuh subur. ... Tua momen langit dan bumi... ... ...